Intro Aku paling senang main di desa Tanjung Kemuni Terogong Kaler, Garut, Jawa Barat Apalagi saat musim Campolai Buah ini jarang ditemukan di daerah lain Di Jawa Barat, Campolai banyak tumbuh di Jianjur, Sukabumi, dan Sumedak Itu ada, ayo pon Ayo kita manjat Ayo, itu kamu disitu Itu ada tangga Kebetulan Abah minta tolong aku untuk panen Campolai Jelas tidak aku tolak lah Hei, 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 Jang Lagi ngapain disitu Semua ke Campolai Hampir Campolai udah bilang belum Mbak yang punya Sudah Sama siapa? Sama Abah Sama Abah Bilang sama si Teteh Campolai lagi mahal Sudah turun, turun, turun Wah, gak awat Ternyata sudah keduluan mereka Bisa repot kalau sampai kehabisan Aku pernah diberitahu Campolai termasuk buah yang tidak mengenal musim Artinya, tanaman ini bisa dipanen kapan saja Tapi, tiap pohon buahnya tidak serentak Dalam satu pohon, tidak semua buah bisa diambil Oh iya Campolai juga dikenal dengan nama sawo alanda Ada juga yang menyebutnya sawo mentega Atau sawo ubi Campolai bisa tumbuh liar Atau diberidayakan di kebun Atau pekarangan rumah Kata Abah Buah Campolai muda Tidak akan matang Kalau buah matang di sekitarnya Tidak segera dipanen Jadi, panen ini juga Sekaligus memicu kematangan buah mudanya Oh iya Kata Abah Buah ini akan dibuat dodol Aku jadi penasaran Seperti apa nanti dodolnya ya Ini buah campolainnya buah Dapat banyak buah Iya, sekalian dikupas Oh, langsung dikupas buah Iya, saya buah Hanya daging buahnya saja Yang akan diolah jadi dodol Jadi, buah harus dikupas dahulu Kulit buah campolai matang cukup lunak Jadi, aku tidak terlalu repot mengupasnya Tapi, aku tetap harus hati-hati Kalau buahnya terlalu matang Daging buah bisa ikut terbawa kulit Bicinya juga dibuang ya Jelas gak akan ikut dalam pembuatan dodol Campolai yang sudah dikupas Tidak bisa langsung diolah Meski sudah lunak Aku tetap harus menumbuk Supaya lebih lembut lagi Kalau mau lebih cepat Bisa juga memakai blender Seperti ini nih Campolai yang siap diolah Santan harus direbus sampai matang Ini campolainnya, Kang? Kalian masukin Oh, iya, langsung campur Aduk sekalian Santan harus direbus sampai matang Kemudian, campolain masuk ke wajan pengadukan Ini dia yang paling penting Adonan harus terus-menerus diaduk Kalau berhenti Bisa-bisa adonan rusak dan gagal Aku baru memasukkan gula Kalau adonannya sudah rata Dan tidak ada yang mengumpal Biasanya Jumlah gulanya dua kali Dari jumlah buah yang diolah Rasa dodol memang manis Tapi tidak hanya memakai gula saja Ada penambahan garam Sebagai penyimbang rasa Kata apa? Supaya dodolnya tambah enak Bisa juga ditambah susu bubuk Mengaduk adonan dodol selama tiga jam Lumayan juga Tapi seimbanglah dengan hasilnya Kalau adonan sudah tidak lengket begini Tandanya dodol sudah matang Seperti ini nih contohnya Dodol mudah lepas dari kayu Adonan dodol yang sudah diangkat Tidak bisa langsung dibungkus Biasanya ditunggu sampai dingin Dari jumlah buah Wanginya campolai Kas banget Kalau rasa dodolnya Jangan ditanya Empuk dan legit Ayo Siapa yang pengen icip-icip dodol campolai Bikin sendiri ya Kan sudah aku kasih tahu bahan-bahannya Jangan j championship Jej jadi Jangan j Municipal